Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Kang akum hidroponik pemula kali ini saya akan mengupdate tanaman Pak Choy usia 18 AST atau 18 hari setelah tanam seperti ini ya teman-teman daunnya udah mulai melebar dan udah mulai ngegedein batangnya ada juga yang masih kecil karena kejepit hai 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 sawi paksai ini saya tanam di di instalasi nft yang menggunakan media talang air kotak yang saya modif seperti ini ya saya potong-potongannya ini sebagai tutup dilem nah ini kangkung usianya baru 12 hari nih seminggu lagi juga panen kangkungnya nah ini pakcoy lagi ini kangkung mubi nih sama usianya seminggu lagi panen ini bayam mijau ini sawi samhong kalau yang ini sistem nft tapi di media pralon digakin sengaja ya lubangnya dibikin rapat seperti ini karena khusus bayam kangkung saya tanem disini ini juga khusus kangkung sebenarnya sama yang itu juga sistem rakit apung tanpa pompa itu tanpa pompa ya teman-teman usianya itu baru 6 hari itu 6 hari HST 6 hari setelah tanam selamat menikmati Nah yang ini memakai steropombok buah anggur yang saya gabungin Oke balik lagi tanaman pakcai yang biasanya saya perhatiin tiap hari ini yang saya pantau itu biasanya hama ya teman-teman sawi ini biasanya udah mulai diserang hama nih terutama hama yang dibalik daun yang hijau itu untuk menanggulangannya sih saya masih manual ya karena saya tanpa semprot bahan pesticida saya ambil pakcoynya kemudian saya cuci bagian yang terkena hama itu biasanya sih dari bawah kelihatan nah itu tuh seperti ini nih Hai sama yang dibalik daun yang hijau hai 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 nah ini Hai kelihatannya temen-temennya Hai nah ini Hai hama yang suka nyerang tanaman sawi-sawian ya Hai biasanya saya petesin langsung Hai Shein Hai Nah kelihatan teman hai 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 atau bisa dengan Hai kita cuci daunnya supaya hamanya hilang teman-teman nah setelah hamanya kita bersihkan kemudian kita balikin lagi ke tempatnya hai 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 biasanya dari bawah itu kelihatan nah ini nih kelihatannya tinggal diusap aja kalau sedikit lu kelihatan oke kemudian yang berikutnya biasanya saya ngecek nilai PPM dari tandon ini selamat menikmati nah saya udah menyiapkan alat untuk mengetes PPM meter yaitu TDS meter kemudian kita tinggal ambil air dari tandon sebagai sampel aja no nah yang terbaca disini 850 ppm untuk tanaman sawi kangkung bayam masih oke jadi tidak perlu menambahkan nutrisi lagi biasanya saya menambahkan nutrisi tapi kalau si tandon ini airnya udah berkurang banyak nah ini karena airnya masih penuh nilai ppmnya masih masuk saya tidak perlu menambahkan air ataupun nutrisi abemik nah itu tuh sis ini ya saya pakai T sebagai penturi biar dalam tandon ini ada gelembung-gelembung udara oke sekian dulu video kali ini kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati